PEMKAP Saat ini mulai marak penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak, terutama sapi dan kambing. Di sejumlah daerah di Jawa Timur telah ditemukan kasus tersebut. Hal ini membuat sejumlah warga, terutama peternak, khawatir. Di Kabupaten Ngawi, meski PEMKAP setempat mengklaim belum menemukan kasus tersebut, namun warga dibuat khawatir dengan ditemukannya bangkai sapi di aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di lingkungan Kelampisan, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi Kota. Warga menduga bangkai sapi itu berasal dari wilayah atas atau Ngawi Barat hingga Karanganyar, Jawa Tengah, yang sengaja dibuang ke aliran Bengawan Solo. Ini karena di sekitar lokasi ditemukan bangkai sapi itu tidak ada warga yang memelihara tenak sapi. Warga juga sangat menyayangkan, meski bangkai tersebut sudah dua hari terakhir ditemukan, namun tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait, yakni perikanan dan peternakan. Mulai kapan, Mas? Ya, kemungkinan dua hari. Sekitar dua hari? Ya. Ini, bangkai ini kemungkinan dari daerah mana, Mas? Ya, dari daerah atas sanduran. Itu karena apa kelihatannya matinya itu? Ya, mungkin ya pembuangan. Kalau kintiran banjir itu kan nggak mungkin. Memang sengaja dibuang di? Ya, sengaja. Pengawan Solo ini, Mas? Ya. Atau kemungkinan besar ini terjangkit dari PMK itu juga, Mas? Ya, itu belum tahu. Tapi kalau warga sekitar sendiri menginginkannya sepertahankan, Mas? Ya, ditindak lanjutilah. Soalnya dari bau-baunya menyebar kemana-mana. Di sekitar daerah sini ada warga yang punya tenak sapi, Mas? Nggak ada, sama sekali. Seperti diketahui, saat ini penyakit mulut dan kuku mulai merebak di beberapa daerah. Upaya antisipasi terhadap munculnya kasus tersebut juga dilakukan pemerintah Kaupaten Ngawi, termasuk mengajukan usulan anggaran yang jumlahnya hingga 12 miliar rupiah sebagai antisipasi pencegahan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.